Makan adalah kebutuhan manusia yang dilakukan setiap hari Karena tanpa makan manusia bisa saja mati kelaparan Pola makan yang baik yaitu dilakukan 3 kali sehari Makan juga harus dilengkapi dengan gizi Seperti karbohidrat yang cukup, protein dan gizi lainnya Agar mempersingkat waktu, inilah 5 hal yang tidak boleh dilakukan setelah makan Simak video sampai habis Tidur setelah makan Memang setelah makan akan menimbulkan rasa kantu Namun tidur setelah makan ternyata hal yang salah dilakukan Saat tertidur setelah makan, sistem percendaan menjadi tidak optimal Dan nampaknya akan menjadi endapan-endapan lemah sehingga berat badan bertambah Tidur setelah makan juga berisiko mengalami kerongkongan terasa terbakar Obesitas, mah, dan seterus Berjalan setelah makan Setelah makan, kemudian Anda langsung berjalan atau jogging Itu adalah hal yang salah Karena saat berjalan, sistem percendaan akan terganggu oleh guncangan saat Anda berjalan Sistem tubuh terkonsentrasi pada berjalan, bukan untuk sistem percendaan Berjalan setelah makan juga dapat mengakibatkan asam pada lambung Keluar kerongkongan sehingga menyebabkan kerongkongan terasa panas Baiknya, tetaplah duduk sejenak setelah makan Jangan begitu terburu-buru untuk berjalan setelah makan Minum teh setelah makan Ini juga merupakan kebiasaan yang buruk yang sering terjadi di sekitar kita maupun kita yang sering melakukannya Banyak orang menjadikan teh sebagai minuman setelah makanan Padahal ini berbahaya untuk kesehatan Minum teh setelah makan dapat menyebabkan makanan tersebut sulit dicerna Makan buah setelah makan Buah memang menyebabkan bagi tubuh Namun beda halnya jika Anda memakan buah setelah makan Karena memakan buah setelah makan dapat meningkatkan kecepatan pebusukan pada lambung Sehingga buah dan makanan itu tidak tercerna dengan baik Mandi setelah makan Ini juga merupakan kebiasaan buruk Misalnya, saat Anda ingin berangkat kerja atau sekolah di pagi hari Jika Anda memilih sarapan dahulu kemudian mandi, itu sangat salah Sebaiknya Anda mandi dahulu kemudian makan Karena saat makan tubuh akan terasa panas Dan jika Anda mandi setelah makan, maka tubuh akan mengalami perubahan suhu yang drastis Jika hal ini sering dilakukan, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada pembuluh darah Dan itu merupakan juga bakal dari penyumbatan aliran darah dan stru Terima kasih telah menonton!